Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses selalu, terima kasih Dan hari ini dinyatakan bahwa Besok, tanggal 1 Maret 2023 Kita udah gak pake masker lagi Ayo, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan ide ini? Apakah kalian seneng dengan ide-ide ini? Atau kalian malah merasa Ah, gak juga limis Enakan pake masker sih Sebenernya, ah gak lah mis Sebenernya aku lebih suka seperti ini, seperti itu Ayo, bagaimana dengan kalian? Saya pribadi, saya masih tetep suka pake masker Karena sekali lagi menghindari dari debu-debu Dan ngirit lipstick Jadi orang-orang usah Liftikan, tetep pake masker Itu saya, bagaimana dengan kalian? Karena sudah merasa nyaman dengan pake masker Cuman kadang-kadang Lekwes pas bedaan Kandel, masker kelet Jadi waktu ngambil itu, gak Gak bisa kelihatan ya Ini yang pertama Dan yang kedua Bia kabar is yang seneng-seneng ngapus si Masker harus dilepas kapi apa sih Tetep maskeran Bercanda jangan diambil hati Jadi di akhir Februari ini Kita meringkas banyak hal yang terjadi di bulan Februari ini Dari salah satu mbaknya meninggal pas di Valentine Day Kita kirim doa buat almarhumah Semoga diterima di sisinya Dan yang kedua yang kita terima informasi yang menggemparkan di jagad raya Adalah satu fenomena Tentang Tentang apa mis? Tentang kasus mutilasi Jadi di bulan Februari ini adalah Di bulan dimana yang banyak berdampak negatif ya Biasanya kan kalau Februari kan bulan atas nama cinta ya Kan Valentine Day katanya Tapi kebetulan Valentine Day itu Saya tidak pernah mendapatkan bunga dari suami saya Suami saya selalu bilang Buat apa memberimu bunga cuma satu hari Dalam 365 hari Aku selalu menyakitimu Jadi dari kata-kata itu saya petik adalah Kebahagiaan itu utuh, tulus Tidak harus hari itu saja Dan saya tidak mendapatkan bunga memang pada saat itu Dan kembali lagi pada kasus yang mutilasi Yang terjadi di Hong Kong ini Jadi saya petik dari beberapa media Yang mengatakan bahwa Sangat sadis sekali Dilakukan oleh keluarga ini Ini adalah keluarga Mertua dari Abi Mertua si Abi itu dulu adalah mantan polisi Yang mengundurkan diri karena ada kasus Dan akhirnya Si Abi ini menikah pada umur 18 tahun Dan memiliki dua anak Cowok-cewek Tapi pada tahun Berapa ya? Kok lupa saya? Tidak tahu tahun berapa lah Saya lupa Saya takut salah menyebutkan tahunnya Habis itu dia bercerai Akhirnya dia Berpacaran dengan salah satu Orang terkaya Di Hong Kong juga sih Abi ini orang kaya juga Karena dia sebagai modeling Dan dia punya rumah Yang ditempati oleh mertuanya Si Abi ini Berserta suami dan anak-anaknya Mantan suami sama anak-anaknya Tapi dengar kabar Karena Abi ingin menjual rumah itu Terjadilah Fenomena ini Terkuat Terkuatnya bagaimana Miss? Jadi Abi ini Mau menjual rumahnya Yang berharga M-M-an Dan mertuanya itu Tiba-tiba menyewa rumah Di Taipo Tiga lantai atau dua lantai Tiga lantai atau dua lantai Jadi di rumah tersebut Ditemukan potongan tubuh si Abi Juga tasnya si Abi Patatolnya Kartu kreditnya Semuanya di kulkas Dan di rumah Taipo ini Tidak ditemukan kasih Tidak ditemukan perlengkapan rumah Seperti lemari, ranjang, apapun Tidak ada Yang ada nyala kulkas Pemotong daging, pisau Dan barang-barang untuk pemotong daging Dan pada tanggal 20 Tanggal 20 berapa ya? Tanggal 26 25 24 24 atau 22 Saya tidak ingin menyebutkan ya Saya takutnya keliru Di situ Abi menghilang Dan pada tanggal berikutnya Tanggal Tanggal berapa sih sejak hilangnya? Itu tanggal 24 ya? 24, 25 Ya tanggal 24 hilang Tanggal 25 Keluarga mantan suami ditangkap Dan tanggal 27 26 26 Si cowoknya ditangkap Dituncung Dan tanggal 27 Semuanya terkuak Ini apa yang kita petik? Saya tidak membahas Kapan dan bagaimananya ya Yang saya tahu adalah Ini adalah dendam Motif dendam Emosi Dan uang Di sini lah Di sini lah Saat uang dan dendam Menguasai diri kita Itu Kita bisa kilaf Kita bisa hancur Kita bisa Kehilangan segalanya ya Mbak ya Karena memang uang Uang itu membuat kita buta Uang itu bisa menjadi Racun setan Bagi kehidupan kita Karena itu Sampai dipotong-potong Yang sangat mengenaskan adalah Bagian tubuhnya itu Disebar kemana-mana Itu yang sangat Menyedihkan bagi saya Saya tidak bisa Menerimanya dengan Alkal sehat Karena kasus Verdi Sambo Di Indonesia itu Sudah Sudah cukup Membuat kita Sebagai manusia biasa Punya Emosi yang tidak terkontrol Apalagi ini Dipotong-potong Dan Bagaimana Trauma yang akan Dialami oleh Anak-anaknya Hanya karena harta Bapaknya masuk penjara Neneknya masuk penjara Kakeknya masuk penjara Padanya masuk penjara Terus Bagaimana Kelanjutan hidup ini Nah ini adalah Sebuah trauma ya Saya rasa Public juga akan trauma Dengan keadaan ini Public juga akan Berpikir Wah Kok bisa seperti ini Itu karena apa Karena Kesombongan Keegoisan Harta Dendam Nah ini Menanggapi Yang Yang Hongkong ya Yang Indonesia Verdi Sambo sudah selesai Setelah bertahun-tahun Eh ya bertahun-tahun Satu tahun lebih Akhirnya Di vonis Mati Saya pribadi Saya tidak Tidak setuju dengan Vonis mati Tapi Saya menghormati hukum Karena apa yang Dia lakukan setimpal Dengan apa yang Dia dapatkan hari ini Nah Setelah selesai Kasusnya Si Verdi Sambo Kembali lagi Dandi ya Kasusnya si Dandi Ini sangat Mengagetkan sekali ya Karena Dia harus Kebongkar semuanya Gara-gara seorang wanita Yang bernama Agnes Bagaimana ceritanya itu Saya tidak Melihat secara langsung Atau Mengikuti secara langsung Tapi apa yang saya petik adalah Harta Harta Kekuasaan itu Dan wanita itu Bisa menghancurkan Jadi si cowok ini Dengan Gaya eleganya dia Menghantam orang lain Sebenarnya Tidak peduli itu Anak Anak GP ansor Atau anak siapapun Kayaknya dia sering Melakukan seperti itu Ini menurut saya Bukan pertama kali Karena Kasus ini mencuat Karena dia Menghantam anak GP ansor Jadi otomatis Masyarakat tidak terima dong Wah Kalau dipikir-pikir Gajinya berapa Bapaknya Tapi gaya anaknya Elit banget Nah Sampai bapaknya Kehilangan pekerjaan Gara-gara ulah anak Ya ini Ini adalah Harta Kekuasaan Anak Istri Bisa menghancurkan juga Dari berbagai hal Disini kita Sebagai manusia biasa Kita banyak belajar ya Jadi Menurut pendapat saya saja Dendam Emosi Uang Akan menjadi trauma Pada diri kita sendiri Dan kita akan Hancur lebur Karena itu Kita Karena sombong Itu akan Berakibat Miskin permanen Setuju gak Dengan apa yang saya katakan Sombong itu Membuat kita Miskin permanen Kenapa Miskin permanen Ya iyalah Kalau kamu tidak Memperlihatkan Kekayaanmu Maka Bapakmu Bapakmu gak akan Dipecet Bener gak Ini yang pertama Dan yang kedua Kemarahan Kemarahan yang tidak Terkendali Menghilangkan Segala Kesenanganmu Ya Kemarahan yang Tidak terkendali Menghilangkan Rasa Kesenanganmu Rasa Kekayaanmu Bener tidak Jadi ada dua hal Yang disini saya ingin Bahas bahwa Marah Membuat kamu Miskin permanen Sombong Membuat kamu Miskin permanen Jadi Miss gimana Kalau aku marahnya Nagih hutang Yang ditake Gak Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada responnya Ya Itu Diluar kendali saya ya Saya cuman mengatakan Dari Termine condition saja Jadi buat teman-teman Diluar sana Ayo kendalikan Amarahmu Walaupun dia punya hutang Sama kamu Dan Jangan sombong Jangan pamer Harta Di media sosial Karena Saat kita pamer harta Di media sosial Mungkin ada seseorang Yang sedang mengincarmu Saya ingin pamer Tapi yang saya bisa pamerkan Adalah anak-anak saya Suami saya Yang Syukur Alhamdulillah Walaupun kita bukan tergolong Orang kaya Tapi kita berkecukupan Cukup saat kita Gak punya beras Kita bisa beli Kita cukup untuk Bayar rumah Kita cukup untuk Bayar sekolah Jadi Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup baik Dan terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax